Halo Pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Baroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisak dalam program Kominfodiusro. Pemirsa kita ke informasi pertama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memprediksi jumlah pembudik lebaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 56% dari tahun sebelumnya. Untuk itu pihaknya menyiapkan sejumlah strategi untuk mengamankan arus mudik dan balik, salah satunya dengan melakukan pengecekan di jalur Banten hingga Jawa Tibur. Mudik menjadi tradisi rutin sebagian masyarakat Indonesia saat Hari Raya Idul Fitri. Dalam mudik lebaran tahun ini, pemerintah memprediksi terjadi peningkatan pemudik sebesar 56% atau sebanyak 193 juta orang. Untuk itu Kepolisian Republik Indonesia menyiapkan berbagai strategi untuk mewujudkan keamanan serta kenyamanan masyarakat saat mudik lebaran 2024, salah satunya dengan melakukan pengecekan di jalur Banten hingga Jawa Timur. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengatakan pengecekan tersebut untuk mengetahui jalur mudik yang terjadi kerusakan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Laka-laka tersebut menjadi sangat penting mengingat terjadi penurunan angka kecelakaan saat mudik tahun 2023 dibanding mudik 2022. Selain itu, Polri juga menyiapkan sebanyak 5.784 pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu untuk mengamankan arus mudik dan arus balik lebaran 2024. Ada sebanyak 155.165 personil gabungan yang disebar di sejumlah pos tersebut. Sebelumnya didahului dengan survei khususnya di jalur yang dimulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur untuk mengetahui titik-titik mana yang harus diperbaiki mulai dari jalur-jalur yang terjadi kerusakan maupun jalur-jalur yang perlu ditambah dengan tanda-tanda ataupun marka jalan termasuk juga wilayah-wilayah yang selama ini menjadi rawan laka. Pemerintah memastikan stok pangan dan BBM aman jelang lebaran Idul Fitri 1445 Hijriya. Oleh karena itu, Mendak hingga Dirut Pertamina meminta agar masyarakat tidak perlu membeli secara berlebihan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan stok bahan pokok aman dan tidak akan mengalami kenaikan menjelang Idul Fitri 1445 Hijriya. Karena itu, dia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan membeli bahan pokok secara berlebihan. Tak hanya itu, stok gula, beras, bawang, serta cabai menurut Mendak saat ini tersedia lebih dari cukup. Dan apabila nantinya pada saat lebaran terjadi kenaikan harga bahan pokok, Mendak telah meminta kepada pemerintah daerah menggunakan dana tak terduga untuk dialokasikan menjadi subsidi pendistribusian bahan pokok. Hingga saat ini pemerintah masih memiliki cadangan beras sebanyak 1,2 juta ton. Kepala Badan Bangan Nasional menyebutkan untuk distribusi bahan pokok selama momen lebaran tidak akan terlalu kendala karena Polri telah memperlakukan pengecualian pembatasan. Tetapi andai kata, karena dari satu daerah ke daerah lain lebaran itu bisa mati dan sebagainya harganya naik, maka kami sudah minta pemerintah daerah untuk mempergunakan bantuan cadang dan tidak terduga itu untuk subsidi transportasinya. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Nike Widjawati memastikan persediaan bahan bakar minyak jelang arus mudik dan balik Idul Fitri 1445 Hijriah dipastikan cukup. Ia mengimbau masyarakat agar membeli BBM dalam jumlah yang sewajarnya. Ada dua ini mungkin yang perlu perhatikan untuk mempercepat proses transaksinya gunakan yang cashless. Kalau menggunakan uang cash kan nanti ada pengembalian dan sebagainya gunakan cashless. Yang kedua jika ada kendala apapun bisa call ke call center 135 dan kami tentu segera akan merespon. Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita edisi Maret 2024 melaporkan, APBN hingga 15 Maret 2024 surplus sebesar Rp22,8 triliun atau setara 0,1% dari produk domestik bruto. Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga buka suara terkait aturan bawa barang ke luar negeri. Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut jumlah nomor induk kependudukan yang telah dipadankan dengan nomor pokok wajib pajak mencapai Rp67,36 juta dari total Rp73,48 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo menyebut nomor induk kependudukan Rp67,36 juta wajib pajak sudah dipadankan dengan nomor pokok wajib pajak dari total Rp73,48 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers APBN kita edisi Maret 2024. Rp11,7 juta inika yang sebelumnya terkendala sistem pemadanan, kini Rp5,5 juta telah terpadankan secara sistem. Surya mengatakan selanjutnya akan terus berkoordinasi dengan Duk Capil untuk melakukan proses sisa pemadanan NIK dengan NPWP. Dari total Rp67,366,873 wajib pajak yang nikahnya sudah padan dari Rp73,482,564 BPOB dalam negeri. Jadi yang ditanyakan tadi terkait dengan Rp11,7 yang selama ini kami sampaikan belum selesai pemadanannya, Rp5,5 juta sudah padan secara sistem. Pada kesempatan sebelumnya, Surya mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP agar data wajib pajak tercatat sebagai indikator saat implementasi korteks sistem. Implementasi penuh NIK sebagai NPWP akan dilaksanakan pada 1 Juli mendatang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2023 tentang perubahan atas PMK nomor 112 tahun 2022 tentang NPWP orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Pemadanan NIK dan NPWP secara mandiri dapat dilakukan wajib pajak secara daring melalui laman pajak.go.id. Lainan virtual juga tersedia untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemadanan data dan informasi. Pemirsa DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan untuk dibawa pada rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan bahwa RUU Kia ini perlu disahkan untuk memberikan hak cuti melahirkan bagi ibu pekerja dan cuti bagi suami yang mendampingi istrinya selama melakukan persalina. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga dalam rapat kerja gabungan pengambilan keputusan RUU Kia mengatakan bahwa rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan mengatur tentang cuti melahirkan bagi ibu pekerja dan cuti ayah. Rumusan cuti bagi ibu pekerja yang melakukan persalinan adalah paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya dengan kondisi khusus yang dibuktikan melalui surat keterangan dokter. Berdasarkan RUU tersebut, Bintang juga menjelaskan bahwa setiap ibu yang bekerja dan melaksanakan hak atas cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya. Serta berhak mendapatkan upah secara penuh untuk 3 bulan pertama dan bulan keempat dan 75% dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam. Sementara itu untuk cuti bagi suami yang mendampingi istrinya melakukan persalinan adalah berhak mendapatkan cuti selama 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Rumusan cuti bagi suami yang mendampingi istrinya melakukan persalinan adalah 2 hari dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bagi suami yang mendampingi istrinya yang keguguran berhak mendapatkan cuti selama 2 hari. Selain itu, RUU Kia juga melakukan penajaman substansi dengan tidak hanya memberikan perhatian pada hak ibu yang bekerja dan ibu penyandang disabilitas, tetapi juga ibu dengan kerentanan khusus. Mulai dari ibu dalam situasi bencana, ibu dalam situasi konflik hingga ibu yang tinggal di daerah tertinggal terdepan terluar dan atau ibu dengan gangguan jiwa. Terima kasih telah menonton!